Tadi Evos kalah ya guys ya Apakah di game kedua ini Evos bisa membalikkan gedudukan Jadi satu sama Atau Yesbisport menang dengan 2-0 langsung guys Oke guys tanpa lama lagi kita langsung nonton aja Let's go Evos memakai Fredrin, Bigi, Kari Oke Domanya ada pake Kari ya guys Hero powernya Ada Yif, Benedetta, Sementara Yesbis ada Matilda, Baxia, Parsia, Claudio, dan Pak Hito Seperti Evos bisa gak nih guys Menang Oh iya guys jangan lupa bantu tombol Like ya guys Thank you guys Tadi game pertama Sama Kalau kualitas gambarnya Agak pernah bagus Malah ada guys Karena live-nya lagi bermasalah Dan di game kedua ini Sudah mulai membaik ya Semoga Akan terus membaik Tekki-tekki tebal Yuro-yuro tebal Dan kalau ngeliat dari spell Dan juga trigger Atau spellnya Tampak sebulan Gak ada yang signifikan Cukup-cukup standar Tapi rotasi Baxia disini Sudah mulai bandel Makanin jungle dari Evos Nah ini yang penting dari Ketika kita punya item Atau jungler tank Ini mereka berani Berani Bersama guys Nanti dapat ya Kriteria dipok-pok banget guys Sujin ke arah Atas Ditemenin terus Sama Matilda nya Tugasnya Open Vision Kasih tau Dimana Trajinnya Dimana pansterong Terpaksa Harus mundur Dari cover Wow Lumayan Belum masuk Sebelumnya Karena tubuh Belum ada perseguian Iya Masih Tarik Odo Juga Dan untuk Teamfight Lebih Perpotensi Terjadi Di bagian dari Kewel Kewel Ini bener Dijaga Habis-habisan Kenzo Kenzo Di sini Di sini Memang ada Free space Untuk sini X-P-land Karena Di bawah Di sana Pakitonya Beban Injil Di sini Oke Kita fokus Lagi Masih Kosong-kosong Dimunit kedua Ini Belum ada Menjadi Teamfight Mungkinan Ditapernya Teamfight Oh Sujin On point Menjadi Di Neutral Object Ep Yang Pertama Dari Sudsujinkan Dia punya Dua Diamagenya Jadi Bisa Ngasih Preface Solve Tadi Atau Dengan Spearnya Dia Untuk Dapatin Extra Diamagenya Sebelum Mencet Retribution Dan Itulah Yang Terjadi Juga Sejauh Ini Tidak Terlalu Jauh Berbeda Beda 200 Cuma Masih DGB Sama DGB Sama Guys Wow Tiga Ada Keatas Apakah Mau Dicoba Dipush Ke Arah Karinya Mati Fadden datang Masuk Dari Belakang Kali Ini Oh My God Masih Bisa Bisa B M Ini Masuk Ada Krain Nya Susu Jin Berada Di Depan Salah Satu Member Aduh Karinya Kenil Uh Wampir Untuk Mengamankan Diri Dan Sejauh Ini God Lane Menjadi Lane Terpanas Di Game Yang Kedua Dapat Gold Silt Oh Mid Dapat Gold Silt Berbeda Kali Ini Oh Di Bagian Atas Bahkan Udah Mulai Melakukan Blating Ya Top Nya Ini Banyak Bang Dan 3 Lama 3 Bahkan 4 Karena Ada Turtle Juga Kena Dapatkan Langsung 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 Mantap Wow Selamat Tampaknya kesempatan dalam kesempitan sembari Sujin sedang melakukan start Terharap turtle Tiga lawan tiga terjadi Lewatin turret guys Wih, begini-gini Karena openingnya adalah Tujuan utama dari EVOS Dapatin turtle Ya, mereka mendapatkannya Tampaknya dengan tentunya Teman-teman dari Yasmin gagal Mendapatkan teamfight barusan Wah, Joey Gagal kali ini ya 100% turtle rehit Masih dipegang oleh Fredrin Untuk kedua game pertama kali ini Kita lihat akankah benar-benar 100% Karena Joey ini sulit ya pak Udah sampai disitu aja dia Tapi winternya adalah Joey dia tau kan Sutsujin lagi ada di turtle Ya, aku ambil dulu orange-nya Sebelum dia unggul level lebih jauh lagi Karena retry-nya masih ready Retry masih ready Kalau memang mau dikontes Sutsujin bisa juga Cepat buat masuk ke jangka lawan Dan untungnya memang itu Orange-nya masih ada Buat Yasmin Jadi secara gold-nya Ini gak bakal terlalu jauh Karena level-nya masih bisa dikejar Ternyata oleh Joey Orange dapat Dari Sutsujin Dan Nanti guys Atas tapi juga hancur Samah ya Training juga Di bagian bawah dipastikan Hancur dari Teman-teman dari Evos Nah ya, sekalian untuk melakukan setup ya Di turtle nanti akan lebih nyaman Dengan hilangnya Skor 2-1 Bawah hancur juga Sutsujin 1v1 Masih ada Masih ada guiding win untuk kabur nanti Masih so far so good Untuk Yasmin Meskipun memang mereka tertinggal Dari gold-nya Tapi tidak terlalu jauh Tadi level-nya juga mereka masih kejar Misalnya Tidak tentu Wah Haji harus coba Untuk mendapatkan item Core bagi cloud Dimana tersword Laude bertemu Benedetta Ya bener-bener Harus nunggu power spike-nya Tentunya Dan kalau dilihat Memang ya bener Memang ya bener Wawah Evo Saker Memang penang ekonomi secara tipis Tetapi lihat Ruang geraknya Mereka pelang satu turret Sebenernya Sama Sama bahkan tarat ini Nah iya sama Masih cukup seimbang Veldora kali Tidak bisa kemana-mana Semua damage Wawah Evo Renai Wawah Wawah Sayang banget Lodenya mati guys Berhasil mendapatkan nyawa Dari Wakaji Ya Yang padanya gue kira ya Dari Yasmin Mereka bisa setup dulu Di turtle-nya Sebelum mereka memang Bisa Atau ambil Objektif yang lain Ternyata perfect turtle Untuk pemilik Fredrin Ya 100% di game yang pertama 100% di game yang Kedua kali ini Kita lihat Wawah Garinya Berusaha mencukur Innerter di bagian bawah Yans Berusaha mengkliaring Untuk menggagalkan Pressure tersebut Masih bisa berhasil Untuk saat ini Yasmin Yang ambil lagi Carpelnya Memang Fredrin Sutsujin Dan sekali lagi Sutsujin sudah mulai snowball Dua level game yang terjadi Baxia dan juga Fredrin Jadi Fredrinnya ini Enak banget Belum lagi Veldora juga Sudah memiliki Hunter Strike Dengan harga Hunter Strike Padahal Sutsujin sudah punya Dan Emang Carinya di nerf Tapi bukan itemnya Yang di nerf Yang berarti Bahwa efek pasifnya Masih tetap sering Untuk menyala Iya sih Bener juga Ada segit Oh Petra Strike Untung Saya just killnya Tidak semua masuk Wings by wings Di bagian tengah Benedetta Menerima Suatu damage Tampaknya Medetar Menjadi target Dari kedua tim Offense dan juga defense Wakaji kali ini Sudah punya DHS Atau Goal Belum aku penasaran Karena kalau sudah punya Musinya sudah lumayan aktif Yap Ya bisa Kumpul Tempat 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 Harus lihat Tempat Tempat 3000 gold cave Dan lord yang pertama Sementara yang akan spawn juga Setupan Harus dilakukan oleh tim YASB Mereka lagi kalah Dari level Yang mereka harus cari Pemain Misalnya yang bisa digengar Lebih dahulu Sebelum mengaktifkan Dominance Ice Bagi fans Sudah 3000 Sekarang Sudah mulai menjauh EFOS guys Biasanya lebih Ke arah necklace Of full axe Tapi ya Bisa dimakomi Karena juga Untuk bisa membuat Dirinya lebih tebal Sedikit Jadi physical Terutama Ada Dominance Ice Jadi tak seperti Lawan Bisa tunggu Kalau memang dekat Dengan coaching Salah satu item Counter dari Cloud Sendiri Veldora Kali ini Menggunakan Eye Pro Ananya Masih bisa Tabur dari Pressure Yans Dan juga Roundel Di atas 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 Masih udah Di nerf Masih sakit juga Yop Sudah 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 Berhasil Diancurin Berhasil Ke dalam Masih bisa Serba Mati Dibawa Masuk ke dalam Ulti Yif Mungkin Mohon Tua Haji Yang tunggu Tadi Tadi Dia belum Bisa Jalan Tim Karena Belum Memadai Tapi Sekarang Dengan Adanya Golden Staff Ini Bisa Menjadi Satu Faktor Penentu Nanti Ketika Ada Tim Fight Yang Terjadi Tapi Sayang Dengan Tumbangnya Yans Beranti Bawa Garis Depannya Hilang Satu Badan Ini Bakal Diserahkan Saja Lord Yang Pertama Dibiarkan Dan Lord Has Slain Yang Berarti Petana Juga Bukan Lord Yang Memiliki George Jadi Masih Lord Yang Aman Masih Lord Pertama Tentunya Kalau Dari Komposisi Mereka Memiliki Farsa Mereka Memiliki Cloud Dan Bahkan Ada Pakito Secara High Ground Mereka Lumayan Oke Tergantung Apakah Mereka Melakukan Misplay Empos Kali Ini Benar-benar Memegang Kendali Di Gema Kali Ini Berusaha Untuk Mendapatkan Melewarkan Lagi Dan Dapat Cloud Yang Dapat Dapat Minion Bagus Jalan 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 dan belum berhenti sampai disini mereka masih meneruskan serangan juga tarik ulur yang terjadi dulu sih kayaknya bagi asli kondisi yang tidak diuntungkan sama sekali dan untungnya terbatas lain masih bisa dipegang oleh asli tapi kerugian yang sangat besar sekali mengingat masih dengan Lord yang pertama Oh my God sirkling Eagle lah memaksakan a time jernih keluar pedra-pedra yang di belakang melakukan zonasi cukup berani harinya udah mulai juga join 5 melawan tetapi enggak ada objek lagi epos menahan diri Iya dan masih sebetulnya suci ngambil objektif lagi orange buff yang harus hilang sekarang petinya sih mereka dalam susu jin udah 16.000-16.000 berdampak ribu hari 15.000-16.000 berdampak ribu di bawah semua ya nah kari-kari Oke kita lihat base teret semua botak dari yasbi Joey dan kawan-kawan berusaha melakukan zoning offence wrong time jernih dibuka petri-file negara 3 Feldorah melakukan baik-baik semuanya sudah semua waktunya kari-kari waktunya bersinar kari-kari udah pada semuanya berusaha melakukan yang ada itu semua oke N masih bisa kari-kari ngeliat muai injur karami serutnya masih bisa berdiri masih bisa nafas sedikit saja ya nah ini harus mundurnya kebelakang buat evos aiken karena Lordnya sudah spawn Lord di menit yang ke-12 dengan hilangnya seluruh best tarat dari yasbi mereka bakal sulit untuk bisa melakukan kontes di arah Lordnya tapi kalau mereka mau bisa jadi juga mereka akan tabrak sekarang karena evos mereka sudah start half HQ dari Lord ini bahaya untuk evos Hai saja tapi jauh masih ditengahnya kari-nya ada mana bisa tuh kali ini suci jenner atribusi only offence wrongly down roundel blazing duetnya masuk Oh di cancel begitu saja kari-nya damage-nya luar biasa wuih jauh mulai masuk double kill triple kill kali ini retribusi battle triple kill suci mendapatkan maniak lah triple kill untuk doma mencari maniaknya kari-nya akankah doma mendapatkannya di dalam key tampaknya masih terlalu nggak dapet guys bagian belakang baksia menjadi inceran warga juga semundur baksianya ok guys selamat untuk evos aiken yang menang di game yang kedua kari doma cukup membantu timnya menang dan memperkecil kegahan atau komentar share subscribe kita di game yang berikutnya ada guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh